Proses evolusi ya. Sesudah total-totak yang bagus itu, harus harganya itu pun tidak tercantau. Kalau kita lihat iklannya saja Pak ya. Begitu cepat Pak ya. Itu kaitannya dengan quality dan after sales service. Tapi untuk mengatur cash flow-nya, dan mereka punya pendapat yang tetap, mereka lebih prefer kreditnya. Temukan solusinya dalam acara Business Champion. Sebuah acara pembelajaran dan talk show yang akan memandirkan perusahaan-perusahaan yang berhasil di Indonesia. Mereka berhasil meningkatkan pasal-pasarnya. Mereka berhasil menciptakan merk yang kuat. Dan mereka berhasil untuk memuaskan pelanggan. Dapatkan inspirasi melalui acaranya. Bersama dengan saya, Handi Irawan. Dengan segala kerenahan hati, Sugeng Sariani Syndicate mengajak para pemirsa, teman-teman sebangsa dan setanah air, untuk selalu bersama saya setiap hari jam 12.00 dan jam 10.00 malam, menyaksikan forum dialog saya dengan para narasumber yang dengan ikhlas, kepala dingin, mencoba untuk mendalami, membahas, mengerti, dan saling menerima dan memberi. Sehingga menemukan kerucut pendapat yang sama tentang banyak hal sosial, politik, ekonomi, budaya, atau apa saja. Saya, Sugeng Sariani. Reformasi bangsa terus berlanjut. Demokratisasi jalan terus. Untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara, kita masih membutuhkan banyak pemikiran-pemikiran yang teruji. Oleh karenanya, The Habibie Center dengan semboyan demokratisasi tak boleh henti, menyelenggarakan forum bincang-bincang The Habibie Center. Saksikan bincang-bincang The Habibie Center hanya di Diu Disitu. Saksikan bincang The Habibie Center. Pemirsa, Anda masih bersama saya, Peter Gonta. Akhirnya saya sampaikan bahwa acara ini juga dapat Anda ikuti melalui beberapa stasiun televisi swasta, melalui Cable Vision, First Media, dan juga melalui Indovision. Kita masih bersama dengan Prof. Dr. Mutia Hatta Swasano, Menteri Pemberdayaan Perempuan. Sebelum jedah, Ibu Tali mengatakan integrasi nasional. Kita melihat sering di TV perselisihan antara suku, kita melihat dulu antara Kalimantan dan Madura, kita melihat kejadian-kejadian di Bali, kita melihat Maluku, kita melihat Papua. Kita menangis? Ya, tentu saja. Karena orang tua saya, dan juga Bung Karno dan Bung Hatta itu, dan pendiri negara yang lain, mendesain bahwa Indonesia ini dibangun atas dasar kebersamaan, atas dasar saling tolong, musyawarah, mufakat, itu semua kan bersama, sejahtera, sebagai tujuan dicapai dengan kebersamaan. Tapi kalau kita lihat yang berkembang adalah konflik itu sangat menyedihkan. Karena konflik yang terjadi, itu ada potensi diacak-acak sebelumnya, atau mendorong masuknya kekuatan lain dari mana-mana, untuk memecah belah, dan kemudian menguasai kelompok-kelompok yang semula utuh. duduk di depan televisi melihat hal-hal kejadian seperti itu, apa yang ibu rasakan? Ya, saya sangat... Sedih memang, tapi apa yang ibu rasakan, dan apa yang... Apakah ada pemikiran, kok begini, ini harus saya... saya harus melakukan sesuatu, I have to do something. Ada yang? Ya, ya. Memang, saya merasa sedih, karena bagaimanapun juga, kita tidak bisa utuh sebagai bangsa, dan tentu saja kita tidak bisa besar sebagai bangsa. Padahal pendiri negara kita semuanya menginginkan kita, bangsa kita besar dan negara kita maju. Secara fisik saja kita sudah besar. Bayangkan kalau peta Indonesia dimasukkan, bertumpuk dengan peta Eropa, itu dari Inggris sampai ke Moskow. Kalau ke peta benua Amerika, itu dari pantai barat ke pantai timur Amerika Serikat. Nah, kenapa bangsa sebesar ini dengan kekayaan alam, dan termasuk laut yang begitu kaya, kenapa bangsa ini tidak bisa menjaga tanah airnya sendiri, bahkan misalnya, masuknya unsur-unsur yang terjadi karena konflik itu, menguasai mereka. Dan kita... Mengapa? Ya, kenapa? Karena kita tidak menjaga keutuhan. Karena Bineka Tunggal Ika... Ibu mengatakan karena kita tidak menjaga keutuhan. Bangsa kita. Kita itu termasuk Ibu? Iya. Tentu, artinya bangsa kita. Termasuk saya, karena saya bangsa Indonesia. Tapi begini, saya merasa, tapi saya sendiri tentu tidak bisa bekerja sendiri, saya merasa kalangan pendidik itu harus menanamkan rasa cinta pada tanah air kepada anak-anak muda sekarang. Sadar kedaulatan. Sadar bahwa kita memiliki kekayaan. Kalangan pendidik? Iya. Pendidik itu mulai dari anak TK, apa namanya, guru TK sampai dengan perguruan tinggi. Itu dengan kapasitas masing-masing harus menanamkan cinta tanah air kepada anak-anak kita. Bangsa Jepang saja bisa. Orang RRC bisa ya. Kenapa kita tidak bisa? Saya selalu terinspirasi kepada mahasiswa saya dulu, orang Korea yang kuliah di UI. Saya mengatakan, apa sistem pendidikan nasional kamu itu dari Korea, warnanya seperti apa, citranya. Dia mengatakan, Korea, Korea Selatan ya dia, tidak memiliki kekayaan alam sebagaimana yang Indonesia miliki. Karena itu kekuatan kita adalah bahwa anak-anak pendidikan nasional itu diwarnai oleh matematika dan IPA. Karena kita ingin menguasai dunia dengan teknologi. Nah, kita menjaga tanah air sendiri saja tidak bisa, apalagi keluar. Kita lihat sekarang produk-produk teknologi, produk ekonomi dari Korea Selatan itu menduniakan. Sama dengan sebetulnya produk Jepang. Nah, kita sendiri harus mulai dengan menjaga tanah air. Dan kemudian kalau kemarin saya, minggu lalu saya, mengikuti hari teknologi nasional, dari Menteri Ristek sudah menjabarkan apa-apa yang sudah dicapai Indonesia. Saya merasa, ah ini dia kebangkitan. Paling tidak di teknologi, sudah ada pikiran bahwa teknologi untuk bangsa sendiri, untuk kemajuan bangsa itu saya merasa senang. Karena selama ini kita maju terus, tapi untuk apa? Untuk demi ilmu, tapi ini harus demi masyarakat. Nah, pendiri negara kita itu mengajarkan bahwa sistem ekonomi kita adalah untuk kesejahteraan rakyat. Negara kita adalah, Bung Hatta mengatakan negara pengurus. Kalau bahasa sekarang, good governance. Negara pengurus. Pengurus. Ya, melayani. Kemudian sistem hukum. Negara kita adalah negara hukum. Maksudnya, hukum itu berjalan untuk semua. Jadi, secara adil. Jadi, keadilan ada di Indonesia melalui sistem hukum. Bahwa itu tidak berjalan, itu bukan salah nilainya ya. Tapi? Ya, artinya kita harus memperbaiki diri supaya ini tercapai. Busei entropi. Kemudian satu lagi. Bahwa kita harus berjalan.